Halo, saya Agus Ganja Runtiko, dosen ilmu komunikasi Universitas Jenderal Sudirman. Teman-teman, pada kali ini kita akan membahas mengenai manajemen komunikasi strategis. Apa itu manajemen komunikasi strategis? Kita akan membahas strategic communication atau komunikasi strategis dan ruang publik. Sebelum kita membahas strategic communication, akan lebih baik kalau kita membahas mengenai komunikasi strategis itu sendiri. Saya coba mengutip perkataan dari Sun Tzu, salah seorang panglima perang Cina yang terkenal, bahwa kemenangan datang dari peluang yang ditemukan dalam masalah. Konteksnya dalam komunikasi strategis adalah mengenai cara menemukan peluang, bagaimana peluang itu terlihat meskipun sedang ada masalah di sekitarnya. Kali ini saya akan melihat komunikasi strategis dari aspek yang sifatnya pragmatis atau orientasi praktis. Komunikasi strategis itu sebenarnya adalah sebuah proses. Nah, proses apa itu? Komunikasi strategis bukan hanya sebuah kemampuan yang hanya dikatakan sebagai skill saja, tetapi juga merupakan sebuah proses. Dan tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi lebih berorientasi pada future effect. Jadi bukan hanya yang terjadi sekarang, begitu teman-teman, tetapi mengenai masa depan. Itulah kenapa dinamakan sebagai strategic communication. Jadi prosesnya adalah melakukan semacam integrasi, mengintegrasikan isu, persepsi audiens, stakeholders, atau pemangku kepentingan dalam sebuah pengambilan keputusan atau dalam sebuah perencanaan. Dan dalam sebuah implementasi action untuk berbagai tujuan. Nah, dalam proses decision making itu ada planning dan programming, juga ada implementation, serta tentu saja objektif dan action. Proses ini menjadi sebuah hal yang penting. Kenapa? Karena dalam proses ini, komunikasi strategis bertujuan untuk menyusun dan mengorganisasikan serta memahami pesan untuk diimplementasikan dalam sebuah tindakan. Begitu, teman-teman. Jadi kalau kita bicara mengenai strategic communication, kita bicara mengenai proses, bicara tentang hasil, tetapi tidak hanya tentang hasil saja ya, tetapi lebih kepada keseluruhan prosesnya. Kemudian, strategic communication itu juga merupakan sesuatu yang dapat kita bahas dari aspek praktis organisasi. Seperti apa praktis organisasi itu? Begini, jadi ketika kita berbicara komunikasi strategis, ada proses informasi persuasi. Dan kemudian ada aspek believing untuk membuat orang percaya. Aspek itu dilakukan secara sistemik. Komunikasi strategis dilakukan dengan menyajikan gagasan-gagasan yang jelas, ringkas, dan tepat. Ditujukan juga kepada target yang tepat. Di sinilah seni dari komunikasi strategis. Artinya, ketika kita berbicara tentang komunikasi strategis, kita tidak hanya inform to persuade, tetapi ada purpose yang ingin kita lakukan. Jadi komunikasi strategis itu juga memaksimalkan sumber daya yang ada yang kita punya. Dan kemudian, memposisikan organisasi menjadi proaktif, alih-alih hanya reaktif untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Jadi ketika banyak orang bilang, ketika sebuah organisasi itu hanya merespon sebuah hal yang terjadi, itu adalah sifat dari reaktif. Tapi dia lebih bisa cenderung memprediksi sesuatu, sehingga dia bisa merespon dengan efektif. Itulah yang disebut proaktif tadi. Jadi, itu adalah kata kunci yang penting dalam strategic communication. Maka, kalau ada orang yang bilang, ini kok organisasinya reaktif banget ya, berarti dia tidak punya strategi. Karena organisasi seperti ini hanya berdasarkan umpan balik semata. Ada suatu hal kemudian dia merespon, tetapi tidak ada proses yang direncanakan. Tadi yang disebutkan di awal, perlu adanya planning, programming, kemudian decision making. Kalau dalam organisasi yang reaktif, itu tidak ada. Maka, ini salah satu hal kunci yang bisa dipahami teman-teman sekalian, para mahasiswa mengenai strategic communication dalam industri, dalam organisasi praktis. Contohnya seperti apa? Begini, kita bisa melihat ketika sebuah organisasi itu apakah memiliki strategic communication kalau dia sudah bersikap proaktif terhadap sebuah isu, teman-teman. Jadi, dia sudah tahu, oh, saya punya isu ini. Maka, saya akan melakukan perencanaan-perencanaan terhadap isu ini. Atau kalau isu itu datang pada waktu tertentu, ini adalah respon kami. Jadi, apa yang membuat komunikasi menjadi strategik? Komunikasi strategis terjadi ketika sebuah organisasi itu memperlakukan komunikasi maupun media komunikasi sebagai fungsi yang penting. Terintegrasi, artinya semua hal ini dalam organisasi ngomong, berbicara hal yang sama atau uniform, seragam. Kemudian konsisten, jadi apa yang ada dalam perencanaan itu konsisten dengan apa yang ada di lapangan. Dan juga berkelanjutan atau sustainable, jadi ada kelanjutan ke depannya. Dan yang terakhir adalah investasi terhadap sumber daya yang ada dalam organisasi untuk ke depannya. Jadi, aspek strategik komunikasi itu tidak sekedar tentang profit loh. Kita hanya bilang, oh organisasi ini sudah profit, lalu kita sudah melakukan strategik komunikasi. Bukan seperti itu tadi. Kembali seperti tadi, strategik komunikasi tidak melulu mengenai sebuah hasil, akan tetapi lebih pada proses. Jadi, banyak perusahaan yang sukses tanpa strategik komunikasi, betul. Tetapi semakin perusahaannya besar, anginnya tentu saja semakin besar. Tidak mungkin hanya mengandalkan insting atau reaktif. Dia harus memiliki strategik komunikasi, harus proaktif. Nah, apa hubungannya strategik komunikasi dengan kalau kita membahas mengenai public spare? Jadi begini, strategik komunikasi itu kan ditujukan pada suatu target. Ada proses perencanaannya, ada proses decision making-nya. Dia tidak reaktif. Lalu target itu letaknya di mana? Di sinilah, public spare atau ruang publik. Nah, teman-teman mungkin penasaran ya, dengan apa definisi ruang publik itu. Ruang publik itu sebenarnya adalah ranah atau sebuah ruang di mana orang itu bisa berbicara, bisa mengungkapkan pendapat. Saat ini, ruang publik itu sudah sampai di level internet, teman-teman. Jadi, public spare itu sudah berpindah secara online. Tidak hanya menjadi public spare saja, but also private spare. Jadi, strategik komunikasi itu ada di ranah public spare yang sekaligus private spare. Nah, ini adalah sesuatu yang unik ya. Strategik komunikasi itu menjadi sebuah proses berdialog antara organisasi dan publik. Yang mana disitulah peran-peran strategis dibutuhkan. Ruang publik ini adalah area di mana semua kalangan bisa memberikan kontribusi terhadap isu itu. Artinya, isu itu akan cepat berkembang. Karena banyak orang bisa bicara, bisa ngomong. Semua orang bisa terlibat di situ. Memberi bumbu, memanas-manasi, memprovokasi, bahkan juga bisa membuat viral sebuah isu. Isu tentang organisasi misalnya. Di sinilah fungsi komunikasi strategis. Fungsi ruang publik tadi itu dikendalikan oleh pernyataan atau perkataan atau produk komunikasi yang dikeluarkan di ruang publik tadi oleh organisasi dan dipersepsikan oleh publik dan dimaknai oleh publik. Jika orang yang menjadi komunikator dari strategi komunikasi yang tadi merupakan peserta di sebuah ruang publik, maka ruang publik memiliki potensi untuk bisa memecahkan masalah. Dan juga memiliki potensi untuk memperumit masalah. Ini menjadi sebuah dikotomi ruang publik itu. Jadi perlu dilihat atau dipetakan di ruang publik ini siapa saja yang berbicara. Atau gampangnya di istilah komunikasi itu adalah stakeholder. Siapa saja stepholdernya. Jadi di sini penting sekali untuk komunikator dalam ruang publik ini supaya dia bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan private dan kepentingan publik. Tadi kan dikatakan di awal internet itu merupakan kombinasi antara ruang private dan ruang publik tadi teman-teman. Dan tidak tergoda tentu saja untuk membuka semuanya. Ada hal yang misalnya bersifat private, ada juga hal yang bisa disampaikan secara publik. Dan tidak harus transparan juga begitu ya. Tidak harus semuanya ditransparankan juga. Jadi dalam proses strategic communication sangat penting untuk berpikir dan membedakan mana informasi yang bisa kita publis, mana informasi yang bisa kita keep gitu. Makanya ini menjadi aspek yang sangat penting di perusahaan. Baik perusahaan mikro, ya yang tadi misalnya startup atau yang lain sebagainya dan perusahaan yang sifatnya makro sudah besar. Di situlah fungsi strategic communication menjadi penting. Makanya orang-orang dalam komunikasi yang ekspert sangat diperlukan pada situasi-situasi seperti ini. Atau bahkan semakin diperlukan ke depan karena mereka bisa memahami atau bisa memetakan isu-isu wacana-wacana yang berkembang di ruang publik dan siapa saja yang mengeluarkan isu itu. Atau mungkin kita kenal sebagai stakeholder ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas lebih jauh mengenai komunikasi dalam strategic process itu seperti apa. Komunikasi dalam strategic process itu dibentuk melalui proses komunikasi antara individu dan orang-orang yang dalam ruang publik tersebut, termasuk ruang publik itu sendiri dan stakeholder-nya tentu saja. Termasuk di situ ada media juga. Nah, jadi komunikasi itu berfungsi di situ. Penting bagi kita untuk memahami komunikasi strategis, teman-teman. Bahwa proses komunikasi inilah yang membangun semuanya. Jadi, peran komunikator strategis atau orang yang bekerja atau mungkin kita kenal sebagai ekspert dalam komunikasi itu bekerja dalam strategic communication tidak hanya mengirimkan informasi melalui saluran yang paling efektif. Tidak hanya itu. Tetapi mereka juga mengirimkan informasi yang bisa berfungsi sebagai titik balik penciptaan makna atau meaning making istilahnya antara kebutuhan perusahaan dan juga kebutuhan stakeholder. Dan ini dapat menyebabkan terjatuhnya perubahan atau tindakan secara sosial. Secara teoritisnya seperti itu. Misalnya begini, kita bekerja sebagai expert ya dalam bidang komunikasi dalam sebuah organisasi. Kita tidak hanya menyampaikan informasi. Misalnya kita bilang, oh, organisasiku, perusahaanku itu butuh menyampaikan sebuah kampanye mengenai pencegahan isu tertentu. Kita tidak hanya bilang ke publik untuk mendengarkan saja, tidak. Tetapi kita harus mendesain bagaimana supaya pesan yang kita sampaikan itu diwacanakan di ruang publik. Orang itu sadar untuk melakukan isu tertentu. Untuk melakukan isu itu, kita harus ikut. Mereka harus ikut perusahaan kita. Jadi fungsi expert dalam komunikasi tidak hanya membuat informasi ya, tetapi bagaimana menjadikan informasi itu sebagai wacana. Yang mana wacana tersebut pada akhirnya menguntungkan organisasi kita. Misalnya, perusahaan atau organisasi kita itu bergerak dalam bidang kewirausahaan sosial ya. Kita, atau wisata sosial ya, kewirausahaan sosial gitu ya. Kita tidak hanya mengetahkan informasi itu saja, melainkan kita juga harus mengatakan alasannya. mengapa sih wirausaha sosial itu penting, ya mengapa itu menjadi hal yang perlu dilakukan oleh orang, dan kita menjadikan itu sebagai wacana yang dilembarkan ke ruang publik. Disitulah strategic communication dan ruang publik sangat berhubungan dan sangat penting. Jadi, komunikator strategic tidak hanya komunikatif, tidak hanya menggunakan media setiap hari, tetapi juga memahami apa fungsi media itu. Karena setiap media itu punya fungsi dan punya audiens yang berbeda-beda. Misalnya, ketika seorang fotografer ya, itu hendak memfoto sebuah makanan, kemungkinan besar dia akan menaruhnya di Instagram, bukan di Facebook. Karena Facebook itu kan banyak cerita, ya kan? Banyak cerita di bawahnya, banyak caption-nya, tetapi dia lebih memilih di Instagram. Itu salah satu ciri media yang berbeda, teman-teman. Komunikasi strategic juga perlu mempertimbangkan makna yang dibentuk dalam proses interaksi. Kalau saya mengatakan pesan, suatu pesan ya, kira-kira yang terjadi apa sih? Kemudian dalam proses interaksi akan melibatkan pemangku kepentingan juga, kalau informasi ini saya berikan, apa kira-kira yang terjadi dengan stakeholder nanti? Jadi, kalau kita sebagai praktisi komunikasi strategis harus bisa berpikir, mempertimbangkan, kira-kira stakeholder akan menafsirkan pesan itu seperti apa? Dan kemudian, kita juga menciptakan hal-hal atau pesan yang sesuai dengan karakter media yang dituju. Jadi, prosesnya kompleks sekali ya, teman-teman. Pertama, pilih media, kemudian analisis stakeholder, bagaimana mereka berpikir dan mempersepsikan, mendesain pesannya, dan seterusnya. Jadi, komunikasi strategis itu tidak hanya memiliki aspek seni, tetapi ada juga aspek intelektualitas dan juga aspek praktis di dalamnya. Karena, dialah orang yang ada di belakang layar yang mendesain semua misi organisasi supaya tercapai di ruang publik. Jadi, kesimpulannya sebenarnya, ada lima hal yang penting nih, teman-teman. Pertama, leader statement. Karena statement inilah yang paling dilihat, baik oleh kalangan internal, maupun oleh kalangan eksternal, teman-teman. Kedua, mengenai community statement. Bagaimana komunitas yang ada di sekitar organisasi, tempat organisasi itu berada, menyampaikan makna atau pesan. Yang ketiga adalah guide, atau orang yang menjebatani, teman-teman. Kemudian yang keempat adalah competitive advantage. Apa itu competitive advantage? Yaitu membangun keunikan atau keistimewaan dari organisasi maupun pesan organisasi itu. Yang terakhir, teman-teman, adalah relationship with environment, atau relationship with stakeholder ya. Lingkungan kan juga stakeholder juga, teman-teman. Nah, itu tadi kesimpulan intinya ya, ada lima hal tadi. Dan kalau mengenai contoh, teman-teman, di negara kita itu ada sebenarnya contoh-contoh yang mungkin bisa kita lihat ya, mengenai komunikasi strategis yang dilakukan oleh para pemimpin. Nanti di video-video singkat ini, bisa Anda lihat, dan mungkin Anda bisa berpendapat, bagaimana kira-kira komunikasi strategis yang mereka lakukan. Baik, teman-teman. Seperti itu, hari ini kuliah kita mengenai komunikasi strategis. Saya Agus Ganjarun Tiko. Salam komunikasi. Tetap sehat. Tetap semangat. Terima kasih.